Ya sudah, pihak Jen juga awalnya gemar-gemar mau menggugat cerai di pengelian agama Jakarta Selatan juga kan mana mungkin terjadi gitu loh. Toh buku nikahnya saja belum terbit dari KUA. Jadi, ini informasinya kan belum menyeluruh dari pihak Jen gitu loh, ya kan. Dari awal mereka sudah buat surat gugatan kemulian agama Jakarta Selatan, ya kita tunggu aja buktinya nggak ada. Nah ternyata faktanya informasinya, buku nikah mereka belum terbit. Ini juga bukan karena soal, jadi bagaimana penyelesaiannya ya? Menurut kami, sama-sama lah datang ke KUA untuk menanatangani yang namanya, apa namanya, pembatalan nikah. Gitu kan, sama-sama pihak Jen, ya syukur-syukur Jen sama Kang Cecep sama-sama ketemu di KUA Kerawang menanatangani pembatalan nikah. Itu selesai clear, tanpa harus digugat di pengadilan agama. Hanya sebatas itu, karena mereka belum tercatat ya. Sejauh ini komunikasinya, apakah Kang Cecep sama Jen ada komunikasi, terus mana ini sih bang? Sampai sejauh ini belum, kita coba mediasi antar kuasanya nanti ya. Salah satunya itu, di KUA Kerawang bersama-sama datang para pihak dan mengambil barang-barang di Bandung. Ya, dua. Ya, soal status klan kami seperti itu, itu kan anggap aja sebagai motivasi aja buat Jen lah. Jangan terlalu didramatisir bagi kami gitu ya. Gitu ya, artinya dia harus juga memandang kodratnya sebagai istri. Sebagai wanita lah, kalau sudah jadi sama-sama saling memahami aja. Jadi soal opini itu nggak usah terlalu dibesarkan-besarkan. Menurut kami begitu. Ya, Jen nggak usah terlalu baper menanggapi berlebihan lah. Soal status-status sepanjang, tidak menyinggung secara privasi gitu ya, pribadi gitu ya. Itu kan hanya memotivasi dia sebagai kodrat, sebagai seorang wanita gitu. Kira-kira begitu. Oke, dalam waktu dekat kita akan bersurat kepada pihak Jen, ya kan, dalam rangka meluruskan soal pembatalan pernikahan tersebut di KUA. Kedua, kita coba dorong sama-sama untuk bertemu di Bandung, mengambil harta benda mereka secara baik-baik. Jadi kita akhiri semuanya ini dengan baik-baik. Itu aja. Oh, soal gonung gini nggak ada. Kita nggak ada pernah memanipulasi soal surat. Kita hanya menekankan siapapun yang didelegasi. Kita akui sampai sejauh ini ada beberapa barang-barang termasuk mobil milik Jen kita akui. Ya kan, hanya saja karena ini sudah menjadi konsumsi publik, sudah masuk ke ranah hukum, maka tentunya harus ada prosedur hukum secara teknis. Siapapun orang yang didelegasikan untuk mengambil barang-barang Jen, sekurang-kurangnya ada surat kuasa khusus untuk mengambil barang-barang tersebut. Tertanda tangan Jen Salimar di atas matrai. Kan jelas kan, jadi kita enak tidak disalahkan gitu loh. Ya kan, kalau kita main kasih aja nanti nggak taunya Jen nggak nyuruh kan jadi salah kita. Seperti itu. Jadi, sudah menerangkan sesuatu yang nggak benar ya Pak? Ya, saya pikir itu tidak berdasar lah. Ya, tidak berdasar. Terima kasih telah menonton!